Hai perelaan-perelaan ya bu rela ya aku beli ya Nah ini saya pisang osok nah satu sama ini pisang kepok Rp20.000 kita beli mentahan aja ini sudah diobatin nanti semprot-semprot lagi di rumah bu materno nge-bunya ngobatin tadi yang paling gede itu ini loh tampil Rp15.000 tak boleh 20.000 tak boleh minta 25 17 17 batang lho gede kayak gitu loh makarlo eh halabude ini juga ini nomor dua ya ini nomor dua ya bu ya ini nomor dua nah ditambah ini satu jadinya 20 wes murah-murah murah-murah atur nunggu ngurah-murah ibu Sinten jenengan asmane bu asman bu aspa kasih pak oh bu kasih pak tempat peremen di sini Oh dikono dikrobong di tali rafia bu aku gak dia tali bu ya tak tumpuk nang karung konggok teke kresek 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 karung gak kak cukup deh kresek karung teke dokuri karung kok bu Siti merembuk meram meram pisang hehehe kak peteng toyo oh 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 pisangi wis mateng-mateng halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan buddha nwin tetap sehat dan semangat kali ini nah buddha ini pisang pisang usuk ya pisang usuk buddha sudah mateng-mateng semua tuh dari hari Sabtu dari hari Sabtu yang lalu sampai sekarang tuh masih banyak masih banyak kok gak dimakan buddha di rumah kebanyakan makanan sampai keleleran sampai mateng semua ini suluhan tidak diobati jadinya matengnya itu satu persatu ini kali ini buddha mau bikin pisang goreng sama pisang rebus nah buddha pengen merasain rasanya gimana sih kalau digoreng ya kalau direbus ya nah kapan hari itu kan buddha merasai nah beberapa hari yang lalu kemarin ya kemarin tuh kan bikin kemarin atau kemarin lusa ya buddha merasai ini kan agak-agak keras kesat ya sekarang gimana lumera panda empu apa ndak tuh tuh lumer makin enak tapi kesat tapi lumar lembek rasanya wes pokoknya persis sama plek sama pisang kepok kepok merah sekarang manisnya udah mantap sama udah pokoknya sama dan pisang kepok udah enak 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 kalau kalian mendapati pisang usuk tipe serepan kalau orang mengatakan ini pisang usuk beli 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 ya beli enak pisangnya soalnya disana itu pisang kepoknya itu gepeng-gepeng ya gepeng-gepeng jadi dagingnya itu kurang tebal karena kan mereka petaninya kan panennya itu masih mudah-mudahan sudah ditebang udah dicual kalau ini bulet-bulet wongkol-wongkol jadi dagingnya itu gendut gendut gede enak 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 kali ini buddha mau bikin pisang goreng eh ceplok pisang goreng nah untuk beberapa kita goreng-goreng ngambil yang atas ya yang atasnya kulitnya pun apa hitam-hitam soalnya kena apa itu kena benturan sama bawaan yang lain benturan sama bawaan yang lain jadinya benyok itu loh jadinya hitam kita bikin tepungnya dulu bikin tepungnya dulu udah siapkan di tepung terigu buddha stoknya daya tepung terigu ya kita bikin tepung terigu aja 1 2 3 ya bikin tiga buddha nggak goreng banyak yang udah makan enggak ada cuma kita tinggal berdua aja buddha sama pak di diadon-adon ya sudah selesai sabar ya cepet kok ini enggak banyak jadi bikin gorengnya juga enggak banyak satu atau dua buah aja ini sama bikin pisang rebus pisang rebusnya buat pak D ya kemudian pisang gorengnya buat buddha pak D ya enggak punya gigi enggak bisa kalau goreng-gorengan yang rebus-rebus aja yang lembek-lembek aja ini kemudian dikasih 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 ditaburi garam sedikit sejumput sama gula udah lembek ya nah yuk sekarang kita ke dapur kemudian ini untuk pisang yang kita ambil yang lembek ya yang hijau jangan dipotong jadi tiga kemudian ini kita rebus utuhan saja kita rebus utuhan saja nanti kalau sudah matang baru dipotong jadi tiga ya kita merebus kita merebus dua ya soalnya besok lagi besok lagi gitu ya kalau ditarik polkas nanti kedinginan ya ini sudah selesai Hai dan cari lagi dikit biar lembek sepungnya lembek tak keras kalau tebal-tebal keras ya sudah tinggal nambah garam sama gula yuk kita ke dapur ini disini kita potong dua senti nah kita potong dua senti seperti ini kemudian kita potong lagi seperti ini tapi jangan putus ya supaya bisa dijadikan nah ini bentuknya kipas atau kecil-kecil lagi dibentuk seperti ini tipis jadikan tiga tiga kali boleh nah jadi biar jajar tiga kayak gini jadi agak sedikit melebar gini ya atau dipotong seperti ini juga boleh nah supaya nggak ribet boleh nanti dijadikan love seperti ini boleh boleh mau dimodel apa saja monggo terserah suka-suka ya ini nah ini dipotongi satu senti satu senti aja wis enak nah nanti dibukin love miring ya dipotongnya miring ya miring dipotongnya ya udah menggoreng dua buah ya kita buat rata masukkan sini kemudian nyalakan kompor panaskan minyak goreng di dalam penggorengan pasang minyak goreng di dalam mencari ribu kita potong bagi k dazu masak caham mati minyak goreng sampai minyak goreng minyak goreng masak caham mati menikmati makanan jatuh yang ikan sambil nunggu gorengan matang kita menghubus kita pilih pisangnya sudah mulai matang bisa dibalik ini sudah cantikkan ini bisa bentuknya tuh udah matang saya pisang gorengnya cantikkan ini pisang rebusnya masih panas masih panas masih panas sebetulnya kita makan tubuh dingin dulu ya ini kalau dipotongi dari tadi dipotong-potong saat dikukus dia meledos nah mumbul terus jemblung-jemblung apa itu pisangnya itu bakal terlepas dari kulitnya makanya budek kukus itu utuhan gini sama kulitnya kalau sudah matang baru dibela dipotong hai lulah dingin kak landep nah hahaha pisangnya enggak tajam ah Hai nah Nih Hai tar ambil pisang dulu oh ya kok beda ambil pisau yang gede sama saja tuh, cocok susah, panas, panas panas, sebetulnya nunggu dingin ya biar keset nah, karena ini apa kita dikejar waktu udah sore, mau malam nah, sudah dipotong-potong seperti ini, nah dipotong-potong iya, kecil-kecil kalau matang itu tunggu dingin supaya keset supaya keset, jadinya apa itu kulitnya itu gak blenek-blenek gak ngecotok-ngecotok gitu ini saya, kita merasai saya rasanya kayak apa saya enak-enak digoreng jadi semakin lumer tadi sama pak D sudah dicomot pak D nunggu yang nunggu yang kukusan ini loh gak sabar, ya karena juga makannya kan nunggu nunggu dingin masukkan kuopas gak apa-apa makin keset enak-enak ini persis sama pokoknya sama plek pisang kepok tuh bentuk pisangnya cantik kan ini yang bagian bawah yang boleh potong-potong tadi bagian atas enak segar enak segar lama Budi gak pernah bikin pisang goreng ya malas bikin pisang goreng itu udah dimakan mentahan gini aja udah habis kemarin tuh kepok kepok satu sisir tuh dihabisin pak D semua enak-enak kita bikin pisang goreng dan pisang rebus dari pisang oso enak nyam dong top, top, markot top oke oke saya bodi akhiri cukup sampai disini dulu vlog Budi kita bikin pisang goreng dan pisang kukus dari pisang oso kita belanja dari pasrepan pasar pasrepan pasuruan oke semoga informasi ini ini aja dari buaran aja ya informasi ini semoga bermanfaat buat kalian semua kiranya suka dengan vlog Budi jangan lupa bantu sodako subscribe-nya klik like and share komen-komen saya di bawah sini ya yang banyak supaya Budi semakin semakin bisa memberikan informasi informasi tentang pasar buah pasrepan dan pasar-pasar lain dan channel Budi juga semakin maju komen kalian adalah semangat Budi oke akhir kata Budi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you see you